Oke kita kedatangan satu buah air purifier daripada enggak ada video yuk kita unboxing dan kenapa saya milih air purifier ini yuk kita langsung unboxing dulu dan air purifier yang kita beli adalah Xiaomi ya Xiaomi smart air purifier yang of Core Lite harganya itu sekitar 1,4 juta ya kita buka dulu pertama kita mendapatkan charger Hai ada pelindungnya look let's go wah ini air purifiernya Coba kalian ya ini adalah bentuk air purifiernya jadi disini itu ada tombol power on off kemudian disini untuk switch mode disini memang tidak ada tombol seperti fisik yang timbul ya ini kayak kapasitif touch gitu kita Nyalakan dulu ya ternyata ada layar LED disini disini indikatornya juga terbilang cukup jelas ada mode auto kemudian disini ada berapa suhu di ruangan ini kemudian ini adalah tingkat kelembapan ya untuk switch mode tinggal klik ini aja ini mode yang kedua sleep mode ini mode yang paling kencang kayaknya ada di bagian belakang juga ada tombol untuk mengatur tingkat brightness nya juga kita coba ya ini mati ini lumayan redup ya ada tiga ya buat aplikasinya adalah Mi Home ya ini sudah kita hubungkan setelah kita hubungkan kita bisa melihat ada beberapa settingan yang bisa kita atur disini turn off turn on juga bisa pakai sini ya ada screen brightness schedule of filter jadi disini kalian bisa mengganti filter dari air purifier nya itu kurang lebih satu saat satu tahun sekali Oke kita balik ke studio sebelum saya ngasih tahu alasan kenapa saya memilih smart air purifier for light dari Xiaomi ini saya akan ngasih tahu spesifikasi singkatnya terlebih dahulu yang pertama dia sudah support HEPA 13 kemudian yang kedua konsumsi listriknya itu ada di 33 watt untuk coverage area 43 meter persegi ini salah satu coverage area air purifier yang paling luas ya di rentan harganya kemudian yang ketiga karena sudah mendukung HEPA 13 maka dia bisa menyerap partikel kecil seukuran 0,3 mikron jadi kalau teman-teman tidak tahu 0,3 mikron itu adalah partikel kecil seukuran satu helai rambut dibagi seribu jadi memang bakterinya tidak kelihatan ya dan 0,3 mikron itu masuk dalam kategori bakteri ultrafine jadi bakteri ultrafine ini karena ukurannya sangat kecil tidak bisa dilihat dengan mata maka berpotensi masuk ke dalam paru-paru ini sangat cocok bagi kalian yang ingin meningkatkan kualitas udara terutama untuk lansia atau yang memiliki anak kecil ini sehat banget ya dengan air purifier ini kemudian yang terakhir dia sudah support smart connection jadi sudah bisa dihubungkan ke tablet ataupun smartphone kalau spesifikasinya sudah saya akan ngasih tahu kenapa saya memilih si Xiaomi air purifier 4LED ini ketimbang brand kompetitor ya sebenarnya salah satu alasannya adalah dia memiliki HEPA 13 tapi di rentan harga 1,4 sampai kurang dari 2 juta itu yang memiliki HEPA 13 itu ada Leka AP7809 kemudian ada Mito Pur 30 sama Levoid Core 300 keempat brand ini sama Xiaomi ini itu memiliki HEPA 13 ini yang saya cari ya filter HEPA 13 ini tapi semakin saya mendalami beberapa fitur ataupun spesifikasi diantara keempat air purifier ini semakin tereliminasi satu persatu yang pertama pure 30 dari Mito itu itu coverage area nya cuman 30 meter persegi apalagi yang Leka AP7809 itu cuman 20 meter persegi sehingga kedua brand tersebut itu secara otomatis tereliminasi karena coverage area nya itu lebih luas di Xiaomi air purifier 4LED ini nah untuk brand paling mendekati itu adalah Levoid Core 300 dimana coverage area nya kurang lebih mirip-mirip Levoid Core 300 itu ada di 40 meter persegi sedangkan Xiaomi air purifier 4LED ini itu 43 meter persegi tetapi kenapa saya lebih memilih Xiaomi smart air purifier 4LED ini itu karena dua hal yang pertama Xiaomi ini sudah smart connection sudah bisa dihubungkan ke smartphone apalagi user interface yang ada di smartphone itu bisa membantu memudahkan kita untuk memonitoring kondisi dari air purifier nya ya salah satunya filter nya kapan perlu diganti kemudian kondisi atau indikator udaranya sehat atau tidak bahkan poin kedua adalah di LED Xiaomi air purifier 4LED ini kalian bisa melihat kondisi udara di ruangan teman-teman jadi ada tanda kuning merah orange sampai ke hijau kalau di Levoid Core 300 itu tidak ada indikator nya dan sebenarnya jujur sih selain dua fitur tadi indikator dan smart connection ada satu lagi secara desain menurut saya lebih kelihatan mahal si Xiaomi air purifier 4LED ini ya ketimbang Levoid Core 300 mungkin itu sih alasan kenapa saya lebih memilih Xiaomi air purifier 4LED dari Xiaomi sih ketimbang beberapa brand kompetitor meskipun memang Levoid Core 300 bisa garansinya sampai 5 tahun tadi ya jadi itu saja kenapa saya memilih air purifier dari Xiaomi apabila teman-teman suka dengan konten ini dan merasa terbantu dengan referensi air purifier di rentan harga 1 jutaan monggo silahkan like, share, dan subscribe sampai ketemu di konten selanjutnya peace out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati